Keluarga perumahan Bukit Cengkeci Manggis Depok ngeger karena menemukan pengendara mobil tewas penuh luka tidak jauh dari kendaraan. Belakangan korban diketahui bernama Soni Rizal Taihitu, seorang sopir taksi online. Selang dua pekan penyelidikan, kasus ini terungkap. Selasa 7 Februari, keluarga korban pengembudi taksi online yang didampingi kuasa hukum menetangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan pelaku pembunuhan. Dari hasil pertemuan dengan penyidik terungkap, pelaku pembunuhan sudah ditangkap dan merupakan anggota Polri yang bertugas di detasemen khusus 88 anti-teror Abbas Polri. Tadi kami sudah menanyakan informasinya pelaku masih aktif sebagai anggota yang disebutkan Densus 88. Inisialnya disebutkan apa? Inisialnya kalau tidak salah HS. Hasil dari tadi awal oleh TKP, satu identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 langsung mengamankan pelaku. Saat ini pelaku anggota Densus 88 yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan di Treskrimum, Polda, Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia Saya mau main ruangan sekarang.